Ya pemirsa, meskipun pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan harga tandan buah segar atau TBS sawit, namun pabrik sawit di Merangin masih membeli dengan harga jauh di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan ada juga pabrik yang menolak pembelian dari petani. Terkait hal tersebut, para petani pun akhirnya mendatangi DPRD Merangin untuk meminta solusi terkait persoalan tersebut. Sejak adanya pelarangan ekspor pada akhir April lalu, membuat harga tandan buah segar atau TBS sawit langsung ancelok. Namun Pogja, pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan harga tandan buah segar antara Rp2.900 hingga Rp3.700 tergantung kompor sawit yang berlaku dari 29 April hingga 12 Mei. Namun kenyataannya, hingga 12 Mei 2022 ini, petani sawit belum juga menikmati harga yang sudah mulai naik tersebut. Pasalnya pabrik sawit yang ada di Merangin masih membeli sawit dengan harga paling tinggi Rp2.300. Bahkan ada pabrik yang belum menerima tandan buah segar dari petani. Hal ini membuat petani sawit mendatangi DPRD Merangin untuk hiring dan meminta solusi bersama pemerintah dan perusahaan sawit. Memang inginkan pabrik 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 sawit untuk membeli harga sesuai dengan harga. Yang kedua, agar tidak ada penutupan atau penolakan petani sawit. Untuk kondisi di lapangan seperti apa ini? Kondisi di lapangan memang ada salah satu pabrik yang tidak mau dihubung. Ada yang sudah dihubung dan akhirnya memang penyukupannya. Dalam hiring yang dihadiri tujuh perusahaan sawit di Merangin ini, banyak persoalan yang ditemukan. Di antaranya beberapa perusahaan di Merangin yang menerima tandan buah segar sawit, antrian masuk ke pabrik cukup panjang mencapai ratusan mobil. Bahkan ada perusahaan yang sudah over kapasitas pabrik. Selain itu juga, Sinar Mas Group yang menolak pembelian TBS lantaran kebijakan perusahaan, belum menerima TBS dari petani dengan alasan masih larangan ekspor. Menyikapi masalah ini, Ketua DPRD Merangin Herman Effendi meminta PT KDA atau Sinar Mas Group agar dapat membuka keran pembelian sawit dari petani pada 13 Mei 2022. Sedangkan untuk harga yang jauh dari harga yang disepakati, Bukja Provinsi Jambi meminta pemerintah Merangin untuk turun tangan langsung mengatasi hal tersebut. Bukja Provinsi Jambi meminta pemerintah Merangin untuk pemerintah Merangin untuk pemerintah Merangin untuk pemerintah Merangin. Untuk PT Sinar Mas, Weksop kita minta untuk membuka melayani para kuat matani yang tidak dijual di PT Sinar Mas. PT IP harga 2.300, Kepal 2.200, seumpun 2.300, artinya nanti kita minta dinas BOR, dinas terkait, OBD terkait yang ada di dalam kabupaten Merangin, pemerintah Merangin untuk turun memang cek. Antara masa denda kami di BRD juga bisa. Dekosa Putra, Cek TV, melaporkan.